Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LiniJabOfficial Nah di video kali ini aku masih mau sharing mengenai Lazada Dan kali ini yang akan aku sharingkan adalah mengenai Lazada Payletter Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu Lazada Payletter Lazada Payletter adalah metode pembayaran kredit yang disediakan oleh Lazada Dengan mengaktifkan Lazada Payletter atau yang dikenal dengan Laz Payletter Ini memungkinkan teman-teman untuk berbelanja di Lazada dengan metode pembayaran kredit atau dengan pembayaran cicilan Untuk mengaktifkan layanan Lazada Payletter ini caranya adalah sebagai berikut Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke aplikasi Lazada Kemudian pilih tab akun Nah di bagian bawah ini ada Lazada kredit teman-teman Nah di bagian tengah ini adalah limit Payletter sampai dengan 5 juta Kemudian kita aktifkan Nah di sini ada ketentuannya Laz Payletter beli sekarang bayar belakangan Nah bebas belanja dengan Laz Payletter dan nikmati kemudahannya Dapatkan limit hingga 5 juta Kemudian 3 langkah pengajuan cepat 0% bunga Kemudian ada program cicilan 369 sampai dengan 12 bulan Dan dapatkan voucher 20 ribu untuk pengguna baru Nah kemudian kita akan aktifkan Payletter sekarang Nah ini adalah nomor handphone teman-teman yang terdaftar di Lazada Kemudian kita akan klik kirim Nah kemudian nanti Lazada akan mengirimkan kode melalui SMS Dan akan kita input di kolom kode SMS 817374 817374 Nah setelah kode SMS di input kita akan aktifkan Payletter Dan di sini kita akan diminta untuk verifikasi KTP Nah di sini ada penjelasan bahwa KTP Anda dipakai untuk validasi kebenaran informasi pribadi Keamanan pengguna Lazada adalah hal yang utama Kemudian kita akan tambahkan KTP Nah di sini ada informasi teman-teman bahwa data KTP Anda itu dilindungi dan dijaga kerahasiaannya Kemudian kita klik tambahkan KTP Posisikan kartu di dalam kotak dan ambil gambar Kemudian kita konfirmasi Nah selanjutnya ambil foto selfie Kemudian kita akan cek nomor KTP dan nama lengkap sesuai KTP Oke berikutnya Kemudian ini adalah ambil selfie Ambil foto diri dengan KTP Setelah itu kita centang Tunggu 10 detik Upload berhasil Kemudian klik berikutnya Di sini adalah rincian kontak yaitu alamat email Berikutnya Alamat tinggal Kemudian berikutnya Nah kemudian ini adalah perusahaan saat ini adalah perusahaan tempat teman-teman saat ini bekerja Nah industri nya apa Kemudian pekerjaan teman-teman itu sebagai apa Kemudian lama bekerjanya berapa lama Lalu pendapatan perbulannya berapa Dan pilih opsi pendidikan terakhir Berikutnya Nama kontak darurat Ini adalah nama orang terdekat teman-teman ya Bisa orang tua Bisa suami Bisa istri Nomor handphone kontak daruratnya Kemudian relasi dengan Anda Ini adalah pasangan ya Kemudian berikutnya Ini adalah masukkan nama ibu kandung Kemudian ajukan sekarang Nah di sini ada keterangan pengajuan sedang direview ya teman-teman Jadi ada keterangannya bahwa pengajuan Anda sedang diproses Dan terlihat cukup baik Kami akan mengirimkan notifikasi jika pengajuan Anda terkonfirmasi Anda juga dapat memeriksa secara berkala pada halaman wallet mulai besok pagi Nah di sini ada keterangannya teman-teman bahwa Tunggu sebentar aplikasi Anda sedang kami tinjau Jadi kami akan update kembali dalam waktu 24 jam Nah berikutnya nanti aku akan update ke teman-teman Bagaimana pengajuan dari last pay letter yang aku lakukan hari ini Apakah diterima atau tidak Ternyata proses pengajuan Lazada pay letter ini cepat banget teman-teman Hanya dalam beberapa menit ini pengajuannya sudah disetujui Nah ini aku langsung dapat notifikasi dari Lazada Bahwa pengajuan pay letternya disetujui Nah seperti ini tampilannya teman-teman Jadi aku dapat kredit pertama ini adalah 3 juta Jadi dengan teman-teman mengaktifkan Lazada pay letter ini teman-teman bisa berbelanja dengan pembayaran secara kredit Jadi nanti aku akan update kembali bagaimana cara berbelanja dengan menggunakan Lazada pay letter Dan nanti link videonya kalau sudah ada akan aku taruh di atas Supaya teman-teman juga bisa langsung melihat Sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rindijab Official Sampai ketemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb